Tribuners Pertarungan Portugal vs Swiss akan digelar pada Rabu Dinihari. Maksud kami pada Rabu di Stadion Lusail Iconic, melumbuhkan Cristiano Ronaldo. Terima kasih telah menonton! Kedua belah pihak bentrok dua kali dalam grup UEFA Nation League pada bulan Juni lalu. Masing-masing pihak memenangkan pertandingan kandang mereka. Antonio Silva kemungkinan akan diturunkan pada babak kedua. Sementara itu, Nuno Mendes absen dari sisa turnamen minggu lalu karena jedera. Sementara Danilo tetap absen setelah mengalami patah tulang rusuk. Di lain sisi, Octavio juga masih diragukan apakah akan dimainkan di laga nanti. Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo kemungkinan akan tetap dimasukkan ke starter. Di sisi lain, Swiss akan berharap keeper pendukung yaitu Hans Sommer dapat kembali memperkuat lini belakang mereka. Dengan 30 clean seat dan penyelamatan krusial yang tidak terhitung banyaknya dalam 76 penampilannya untuk nanti, Sommer akan kembali menggantikan Gregor Koppel dari Borussia Dortmund jika dia bisa dimainkan. Sementara itu, Bril Embolo tetap akan memimpin lini depan. Granit Xhaka dan Remo Freuler juga akan diduetkan. Kemungkinan starting line A Portugal akan diisi oleh Costa, Dalot, Pipe, Dias, Cancelo, Silva, Neves, Carvalho, Fernandes, Felix, dan Ronaldo. Sementara kemungkinan starting line A Swiss diisi oleh Sommer, Wittmer, Akanji, Sar, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sou, Vargas, dan Embolo. Mengingat banyaknya bakat penyerang, Portugal jarang memiliki masalah dengan mencetak gol. Tetapi mempertahankan keunggulan seringkali merupakan masalah tim ini. Negativitas yang terus-menerus dari Fernando Santos sering membuat selekau mundur. Dia akan memungkinkan tim Swiss mampu untuk membobol gawang sang lawan. Sports Mall memprediksi pertandingan Portugal versus Swiss berakhir dengan skor 2-1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!